Intro Waktu kecil dulu, kita pasti pernah ditanya oleh guru Anak-anak, besok gede mau jadi apa? Dengan sepenuh hati, kita kompak menjawab Jadi dokter bu guru, jadi insinyur pak guru Itulah profesi impian jutaan anak-anak Indonesia Dari dulu dan mungkin sampai sekarang Ketika diminta menggambar pemandangan, apa yang kita gambar? Gunung, matahari, sawah, awan, dan jalan Itulah gambar favorit jutaan anak-anak Indonesia Dari dulu sampai sekarang Nyaris semua dari kita, entah kenapa, tiba-tiba berpikir seragam Seolah di muka bumi, hanya ada gunung, matahari, sawah, awan, dan jalan Seolah profesi keren di planet ini hanya dokter atau insinyur Pikiran mampet, energi kreatif ikut macet Pendidikan seharusnya memembak kemampuan seseorang Untuk mengenali dan mengolah segala kemungkinan Melihat butiran jagung, mereka bisa membayangkan aneka kreasi popcorn, soup, atau bahkan nasi jagung milenial Yang dibasarkan di mall Atau jagad maya Melihat ongloan jagung, mereka bisa membayangkan dirinya sebagai food blogger Content creator, digital marketer, atau creative entrepreneur Kreatif adalah sepotong kata yang menjadi jalan keluar Perubahan adalah situasi yang tidak bisa kita lawan Tanpa kreativitas di tengah badai perubahan Apa bedanya dengan mati? Masa kini dan masa depan butuh manusia kreatif yang melihat dunia jauh lebih berwarna Dari sekedar gunung, matahari, sawah, awan, dan jalan Masa kini dan masa depan butuh manusia kreatif yang melihat dunia jauh lebih menantang Dari sekedar menjadi dokter atau insinyur Itulah alasan mengapa kami dilahirkan Dan kesana pula, langkah kami ayunkan Kami merayakan segala ketidakpastian dan perubahan Dengan gairah kreatif, pikiran reflektif, dan sikap profesional Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya Terima kasih telah menonton!